Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo guys Good morning, apa kabar? Ya hari ini aku mau bacakan Untuk pick card Yaitu kejutan apa yang bakal Kamu terima secepatnya Ini ada dik 1, dik 2, dik 3 Kalian gilkan dengan dirinya kalian sendiri Apa yang akan Kalian dapati Kejutan apa yang kamu terima Secepatnya Kita baca doa seperti biasa Menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan Insyaallah tercapai dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke, aku kasih waktu 3 menit Pikirkan Kejutan apa yang bakal Kamu terima secepatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, kita mulai ya Mami Luki akan pilih deck Bismillahirrahmanirrahim 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 Dik 2 Oke Kita mulai dengan deck 1 Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo Ayo, sentuh Kartu Mami Sentuh Matamu Dia lagi santai guys Sebiasa Dia menemani Mami Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat energinya kalian ya Hal apa yang kalian akan dapat Secepat Secepatnya Ya, kamu ada King of Cups Duel the Fortune Ace of Wands Seven of Pentacles Eight of Cups The King of Wands Ya, disini kamu kayaknya bakal ketemu dengan orang Lama ya Atau ada dapat kabar Tentang orang lama Komunikasi Dan Kamu memang sedang ada pembelajaran Tentang pembayaran karma Yang mana kamu harus banyak belajar di masa lalu Dari apa yang kamu lakukan di masa lalu Dan Disini memang Kamu coba untuk menanam kembali harapan kamu Ya Bisa dengan komunikasi Bisa dengan planning Ke masa lalu Atau ketemu dengan orang masa lalu Atau bertemu atau komunikasi ya Karena disini memang kamu sudah mengendingkan Tentang hubungan Kebahagiaan kamu Entah itu pernikahan Ataupun Percintaan kamu Karena disini Kamu coba untuk memendam perasaan kamu Mengontrol Perasaan kamu Tentang Emosionalnya kamu terhadap seseorang Yang aku lihat yang kamu bakal dapat secepatnya ya Ada sebagian Akan kembali komunikasi dengan orang lama Yang selalu memberikan janji-janji Di masa lalu Tapi Ada juga Sebagian Yang akan Menanam harapan Dan memplanningkan Meninggalkan masa lalu Dan membuat Rencana baru Walaupun Baru menanam Ya Karena disini ada pembelajaran Tentang Pembayaran karma Kamu coba untuk mencari Keberuntungan kamu lagi Di dalam spiritualnya kamu Ini yang kamu mau tanamkan Kamu ingin meninggalkan Sesuatu yang membuat kamu kecewa Dan Kamu tidak ingin lagi Berhadapan Terhadapan dengan seseorang yang membuat kamu menunggu Terhadapan dengan seseorang yang membuat kamu menunggu Sehingga kamu hanya memendam perasaan kamu Mengontrol perasaan kamu Ya Aku lihat seperti itu Aku lihat seperti itu Kamu memang coba untuk Berharap Bisa Meninggalkan Hal yang membuat kamu kecewa Terhadap janji-janjinya Seseorang yang membuat kamu Seseorang yang membuat kamu menunggu Tujuannya dia Ya Ketika dia datang lagi Ke kamu Apa Dan kenapa Ya Di sini aku lihat Memang dia tujuannya ya Mau ngeblok Tentang spiritualnya kamu Dan bertujuan Untuk ajak reuni Tapi di sini juga Ada perpisahan tentang Reuni ada Ngeblok Dia coba komunikasi Untuk reunion bisa Tapi Hati-hati di sini bisa dengan triparti Yang mana Ya dia masih Belum bisa Membuktikan janjinya dia Untuk mengendingkan Untuk mengendingkan triparti Tapi memang dia harus hadapi kenyataan Tujuannya dia Ya Tentang Yang Kekuatnya kamu Yang kuat Yang kuat Yang kuat Menghadapi Endingnya hubungannya kalian Jadi begini Jadi gini Sebagian ada yang mau ketemu Komunikasi Ataupun komunikasi Hanya untuk membicarakan Hanya untuk membicarakan masa lalu Intinya gitu Entah itu kalian bisa bersama Atau Kalian Mengendingkan triparti ini Ya Yang aku lihat Karena dia datang ke kalian Ini coba untuk Menjujurkan Tentang tripartinya Dan dia tahu Kalau kalian akan tetap Memaafkan dia Ya Ada sebagian tetap untuk Fokus Union Atau Jadi unionnya Jadi gini Bisa dengan cara Yaudah lah Gak apa-apa Kamu selingkuh Gitu loh Asalkan kamu sama aku Ada yang seperti itu ya Manusia ya Dulu aku seperti itu Saking cintanya Dan saking Memperbaiki rumah tangga ya Tapi pada akhirnya Tuhan berkehendak lain Karena aku Mendekatkan diri kepada Allah ya Pada akhirnya yaudah Allah menentukan Jalan hidupku Tapi Ya kita sebagai Pasangan yang sah ya Ini hanya informasi Kita harus memperbaiki dulu ya Sebisa mungkin Kita lihat Cara kamu atasi dia Ketika dia datang ke kamu Karena yang aku lihat disini Tujuannya ya dia Coba ngeblok Keberuntungannya kamu Coba untuk ngeblok Spiritualnya kamu Yang selama ini Sudah kamu bangun Kamu tanam Dan dia coba untuk Mesukseskan kembali Kisah masa alurnya Dengan kalian Ya Tapi tetap dengan Planningnya union Dan juga Rahasianya dia Rencananya dia Di belakang kalian Tentang perselingkuhan Hati-hati ya Karena disini kalian Memang sebagian Menanam Harapan Untuk meninggalkan Masa lalu Dan memulai Kehidupan baru Kita lihat Cara kalian Atasi dia Ya kalian harus bisa Hadapi kenyataan ya Sesulit apapun itu Kalian harus bisa Lewati ujiannya kalian Dan kalian juga Menanam kembali Rasa percaya dirinya kalian Dari Drama yang terjadi Di antara kalian Kamu dan orang Yang kamu dilkan Karena disini memang Kamu mau mendam Pada akhirnya Kamu belajar Kembali dari nol Walaupun Kamu dalam Keadaan depresi Stres Tapi Kamu harus bisa Melawan hal itu Kamu harus bisa Lewati segala Rintangan Tentang Perselingkuhan Yang dia buat Dan kamu juga harus Bisa Memulai sesuatu Yang baru Fokus Meninggalkan Hal Yang tidak Membuat kamu Bahagia Kamu harus kuat Menghadapi Drama yang Ya sebenarnya Kamu tanam juga Sendiri Karena kamu sudah tahu Ya Sifat dia Kelakuan dia Tapi kamu tetap Memaafkan Jadi kamu harus Kuat Menghadapi Depresinya Kamu Kamu harus kuat Menghadapi Drama Yang membuat Kamu Ya sebenarnya Ngeblok Tentang Keberuntungan Spiritualnya Kamu sendiri Ya Kamu Gini loh Kebaikan Boleh Kita terlalu Baik Boleh Tapi Tidak Seumur hidup Tidak Selamanya Gitu loh Tidak Berlalu Terarut Memaafkan Seseorang Yang selalu Membuat Kesalahan Karena Kalau Orang sudah Tiga kali Dikasih tahu Dan dia Tidak Mengindahkan Ya Tidak Menghargai Ya Itu bukan Bukan Orang Baik Buat Kalian Dan Kalian Juga Harus Bisa Menerima Kenyataan Ya Untuk Melepaskan Dia Makanya Disini Kalian Secara Diam-diam Coba Untuk Menanam Kembali Harapan Kalian Meninggalkan Masa Lalunya Kalian Ya Disini Yang Membuat Kalian Kecewa Dan Yang Aku Lihat Memang Kalian Coba Untuk Tidak Banyak Bicara Dengan Siapapun Yang Aku Lihat Seperti Itu Dan Memang Kalian Coba Untuk Memendam Perasaan Kalian Disini Aku Lihat Seperti Itu Dan Kalian Harus Bisa Memulai Sesatu Yang Baru Lagi Walaupun Dalam Kadaan Depresi Stres Ya Sini Kalian Harus Bisa Kejututan Apanya Kalian Terima Kabar Ya Kabar Tentang Perselingkuhannya Dia Ya Entah Kalian Diendingkan Atau Kalian Akan Bersama Kembali Semua Keputusan Ada Sama Kalian Ya Gunakan Sebaik Mungkin Keputusan Ya Aku Nggak Ngelihat Kartunya Tapi Sini Ada Satu Keputusan Belajar Mencari Informasi Tentang Perselingkuhan Yang Dia Lakukan Selama Dengan Kalian Ataupun Tidak Bersama Kalian Dan Kalian Harus Bertahan Dengan Keputusannya Kalian Kuatkan Diri Kalian Belajar Bijaksana Gunakan Prinsipal Spiritualnya Kalian Kalau Dia Tidak Baik Untuk Kalian Kalian Sudah Memberikan Maaf Kalian Selama Tiga Kali Ya Kalau Bisa Kalian Bangun Kembali Kehidupan Kalian Sendiri Ya Dengan Spiritual Dan Penuh Dengan Kekuatan Tuhan Ya Disini Lauter Ya Kalian Harus Banyak Mengekspresikan Kebahagiaannya Kalian Dalam Keadaan Apapun Karena Sini Kalian Bisa Melewati Segala Rintangan Ya Asalkan Kalian Yakin Bisa Memulai Sesuatu Yang Baru Dan Belajar Tentang Kesabaran Ya Dan Kalian Harus Memulai Lagi nih Kehidupan Barunya Kalian Be Gentle With Yourself Like I said Ambil Keputusan Belajar Pertahankan Prinsipalnya Kalian Selama Itu Untuk Spiritual Kalian Selama Itu Untuk Kebaikannya Kalian Sendiri Ya Terutama Untuk Komitmen Juga Ya Culmination Of Vision Tujuan Hidup Prinsipal Itu Adalah Seseorang Yang Mempunyai Tujuan Hidup Motivasi Dirinya Sendiri Ya Jadi Gunakan Ace Of Wands Ini Sebagai New Beginning Sebagai Kekuatannya Kalian Dalam Memulai Tujuan Hidup Kalian Apa Yaitu Spiritual Dan Komitmen Yang Mana Apapun Yang Kalian Miliki Akan Diberkahi Oleh Allah Karena Kalian Mulai Dengan Prinsipal Tentang Spiritual Apapun Hal Yang Kalian Lakukan Itu Akan Diberkahi Selama Kalian Berkomitmen Tentang Tujuan Hidup Kalian Yaitu Mempunyai Hubungan Yang Halal Hubungan Yang Komitmen Yang Menikah Dan Itu Diberkahi Dengan Keberkahan Spiritualnya Kalian Terhadap Koneksi Sama Allah Ya So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kalian Yang Nomor Satu Ya Kita Lanjut Yang Nomor Dua Maaf Ya Bang Kejutan Yang Bakal Kamu Dapati Secepatnya Terima Secepatnya Bismillah Rahim Ini bagus Ya Karena Ini aku Pilih Juga Otomatis Ini Energi Aku Ya Dan Otomatis Ini bisa Menyatu Dengan Kalian Juga Ya Sesuatu Yang Buruk Kita Hadapi Dengan Keikhlasan Ya Dengan Prasangka Baik Sama Allah Insya Allah Baik Baik Saja Bismillah Hal Yang Bakal Kamu Terima Secepatnya Kamu Dan Aku Ya Di sini Kamu Ada Eight Of Sword Yang Mana Memang Nanti Kamu Dengar Kabar Juga Yang Nomor Dua Dari Seseorang Yang Membuat Kamu Stress Depresi Drama Tentang Perselingkuhan Ya Dari Hubungan Yang Membuat Kalian Stress Tidak Happy Kalian Juga Takut Tentang Kembalinya Dia Seseorang Yang Menggunakan Keberkahannya Kalian Untuk Berselingkuh Ya Kita Lihat Kejutan Yang Kamu Terima Secepatnya Wow Bagus 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 Ini Nomor Dua Keren Abis Kalian Sebenarnya Banyak Penyesalan Kecewa Dengan Penantian Kalian Selama Ini Tentang Seseorang Yang Membuat Kalian Tersiksa Membuat Kalian Meratapi Kesedihan Kalian Setiap Saat Kalian Juga Sebenarnya Belum Bisa Move On Dengan Apa Yang Kalian Tunggu Selama Ini Ya Disini Tapi Ternyata Kalian Ending Ya Kekecewaannya Kalian Sudah Terendingkan Rasa Stuck Kalian Tidak Bisa Move On Kalian Bisa Ending Ini Bagus Banget Kalian Memulai Sesuatu Yang Baru Dalam Kehidupannya Kalian Dan Disini Memang Kalian Kecewa Berat Tapi Ternyata Kalian Membuat Menunggu Tentang Seseorang Yang Selama Ini Kalian Harapkan Menjadi Sebuah Masa Depannya Kalian Tadinya Tapi Ternyata Kalian Menunggu Dan Ini Membuat Kalian Kecewa Sedih Dan Kacau Perasaannya Kalian Yang Sudah Kalian Tanam Sehingga Kalian Juga Banyak Pertengkaran Pertengkaran Men Mengendengkan Kesedihan Kalian Kalian Memulai Sesuatu Yang Baru Ada Kesuksesan Tentang Spiritual Dan Juga Tentang Komitmen Pernikahan Insyaallah Yang Nomor Dua Akan Dilamar Ataupun Menemukan Suatu Kebahagiaan Kembali Yang Lebih Sempurna Ya Karena Diberkahi Dengan Allah Dimana Mana Pernikahan Itu Akan Selalu Diberkahi Ya Kecuali Dapatinya Dengan Tidak Baik Ya Itu Hak Orang Lain Itu Tidak Akan Diberkahi Ya Dan Disini Kalian Memulai Kehidupan Baru Lebih Berkomitmen Dengan Spiritualnya Kalian Dan Kalian Juga Belajar Tentang Keagamaan Di Sebagian Dari Kalian Bisa Menjadi Light Walker Ataupun Penasehat Ya Disini Termasuk Aku Ya Kalian Coba Untuk Mesukseskan Segala Bidang Yang Mana Kalian Akan Menjadi Bintang Ataupun Dibutuhkan Seseorang Ya Untuk Bisa Membandu Penyembuhan Seseorang Kalau Kalian Tidak Mempunyai Kelebihan Tapi Disini Tentang Light Walker Ya Tapi Disini Kalian Menjadi Seseorang Yang Sukses Dalam Komitmen Juga Disini Tentang Pernikahan Ataupun Hubungan Ya Kita Lihat Tujuannya Seseorang Yang Membuat Kalian Kecewa Ini Datang Kembali Ke Kalian Kenapa Dia Stalking Kalian Ya Guys Dia Stalking Kalian Wow Dia ingin Menghambat Kesuksesannya Kalian Ya Guys Dia Mengajak Kalian Masalah Ya Karena Dia Tidak Suka Kalian Dapat Pasangan Baru Tujuannya Mau Merusak Hubungan Baru Kalian Hati Hati Ya Karena Disini Dia Memakai Topeng Dia Juga Ingin Menyerah Kahi Apa Yang Kalian Miliki Ya Dia Pura-pura Baik Sama Kalian Hati-hati Dan disini Dia juga Memantau Kalian Tentang Hubungan Barunya Kalian Karena Kalian Memulai Sesuatu Yang Baru Ada Sebagian Akan Dilamar Menikah Ini Membuat Dia Tidak Suka Sehingga Dia Membuat Masalah Nanti Dengan Kalian Dan Yang Aku Lihat Memang Dia Banyak Kecewa Juga Karena Sebagian Sudah Ada Yang Bercerai Termasuk Aku Karena Pengkhianatan Dia Ternyata Sudah Diendingkan Oleh Kalian Dan Dia Coba Untuk Memulai Memantau Kalian Karena Dia Melihat Kalian Ada Seseorang Memang Benar Ada Seseorang Yang Coba Membahagiakan Kalian Dan Dia Coba Untuk Membuat Kekacauan Tentang Healing Dan Kebahagiaan Kalian Kesuksesan Kalian Hati Hati Karena Disini Dia Merasa Kemenangannya Dia Menggantung Kebahagiaannya Dia Hancur Dia Gelisah Stres Kenapa Karena Dari Cara Dia Berselingkuh Demi Kepuasan Dia Sendiri Dia Merasa Single Selama Dengan Kalian Dan Kalian Coba Untuk Memaafkan Dia Selalu Ya Karena Dia Orangnya Egois Sehingga Apa Yang Dia Taklukan Hancur Dia Gelisah Stres Karena Ada Perpisahan Dari Hubungan Kalian Kebahagiaannya Dia Dan Kemenangan Dan Juga Kesuksesan Karirnya Dia Setelah Pisah Dari Kalian Menggantung Tidak Ada Kesuksesan Kembali Makanya Kalian Mengendingkan Penantiannya Kalian Yang Penuh Dengan Kekecewaan Kalian Depresi Karena Dia Akan Datang Lagi Ya Disini Dia Akan Datang Guys Dengan Dengan Senikinya Dengan Cara Keserakahannya Dia Memantau Kalian Sangat Berhati-hati Bertindak Sebelum Bisa Bertemu Dengan Kalian Ataupun Komunikasi Dengan Kalian Dia Konflik Batin Melihat Kalian Sukses Konflik Batin Dia Juga Memantau Kalian Kita Lihat Cara Kamu Mengatasi Orang Seperti Ini Karena Dia Coba Untuk Memakai Topeng Dia Coba Untuk Menghianati Kesuksesannya Hubungan Twin Flame Ini Karena Di Hero Pen Ini Adalah Perjalanan Twin Flame Yang Mana Penuh Dengan Spiritual Reconsulation Dia Coba Untuk Reconsulation Tapi Dia Coba Mengacau Kebahagiaannya Kalian Karena Sini Dia Melihat Kalian Sudah Ada Seseorang Yang Akan Memberikan Kebahagiaan Cara Kalian Mengatasi Orang Seperti Ini Oke Hadapi Segala Rintangannya Kalian Apapun Kebahagiaan Kalian Dengan Dia Kalau Sudah Dilingkupi Dengan Perselingkuhan Tinggalkan Walaupun Itu Sulit Tinggalkan Kalian Harus Bisa Lebih Percaya Diri Sukses Tunjukkan Sama Dia Kalian Bisa Menghadapi Segala Rintangan Cara Kalian Hadapi Orang Seperti Dia Ketika Dia Datang Kalian Harus Bisa Membahagiakan Diri Kalian Secara Diam Jadi Kalian Jangan Banyak Bicara Dengan Dia Secara Pasif Kalian Diam Diam Bahagiakan Diri Kalian Secara Diam Diam Dan Pendam Cinta Kalian Tentang Dia Karena Sini Kalian Harus Belajar Tentang Mencari Cinta Sejati Karena Sini Kalian Akan Mendapati Kebahagiaan Dan Yang Aku Lihat Harapannya Kalian Untuk Berkomitmen Akan Ada Tapi Memang Kalian Harus Bisa Memendam Perasaan Kalian Yang Terhian Hati Karena Adanya Kepalsuan Dan Juga Pengkhianatan Yang Membuat Kalian Banyak Penyesalan Dan Kecewa Dan Juga Kekacauan Dalam Hubungan Kalian Disini Kalian Harus Bisa Mengoreksi Diri Kalian Dan Belajar Berhati-hati Lagi Dalam Memulai Sesuatu Kehidupan Yang Baru Dan Mengendingkan Kehidupan Yang Lama Disini Kalian Harus Bisa Belajar Bijak Tentang Drama Yang Terjadi Terutama Tentang Perselingkuhan Kolaborasi Dengan Seseorang Dan Kalian Harus Mempertahankan Cara Kalian Menyembuhkan Diri Kalian Yaitu Dengan Spiritualnya Kalian Oke Hal Kejutan Apa Yang Bakal Kamu Terima Secepatnya Higher Grounded Wow Ya Kalian Harus Lebih Hargai Diri Kalian Gunakan Kebaikannya Kalian Secara Bijak Ya The High Depends Jadi Gunakan Pemikirannya Kalian Dengan Bijak Dan Kalian Juga Harus Lebih Legowo Aja Apapun Yang Terjadi Endingkan Dan Lepaskan Ya Disini Kuatkan Diri Kalian Fresh Approach Ya Fresh Sesuatu Yang Baru Ya New Beginning Yang Mana Kalian Mengendingkan Kisah Lama Penuh Dengan Kekecewaan Kalian Mulai Dengan Kehidupan Baru Ya Sesuatu Yang Baru Ini Fresh Soalnya Bagus Banget Adventure Yes Exactly Ya Petualangan Perjalanan Ya Adventure Termasuk Dengan The World Yang Mana Kita Mengelilingi Ya Kalian Mungkin Ada Perjalanan Akan Ada Perjalanan Entah Itu Keliling Dunia Ataupun Keliling Daerah Kota Ya Disini Sehingga Kalian Harus Mungkin Kalian Akan Mengunjungi Makam Makam Para Wali Ataupun Makam Makam Sejarah Ya Jadi Kan Itu Sebuah Pengalaman Spiritual Ya Kalian Ya Cara Kalian Mengatasi Adalah Belajar Dewasa Dekati Diri Dan Kalian Harus Belajar Tentang Diam Itu Pendam Perasaan Kalian Karena Sini Kalian Depresi Ketika Dia Kembali Kalian Gak Merasa Happy Dengan Kebahagiaannya Bersama Dia Oke So Gue Harap Ini bisa Resonit Buat Yang Nomor Dua Ini Bagus Banget Ya Nomor Dua Keren Abis Ya Keren Abis Yang Nomor Dua Jangan Sampai Lepas Ya Jangan Sampai Lolos Ya Walaupun Kalian Sudah Happy Keliatannya Tapi Jangan Lupa Dengan Spiritual Terus Ya Kita Lanjut Ke Yang Nomor Tiga Kucingku Enak Banget Pidurnya Kita Lihat Kejutan Apa Yang Bakal Kamu Terima Secepatnya Tiga 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 Of Cups Disini Yang Aku Lihat Memang Kalian Masih Belum Bisa Keluar dari perasaan kalian yang terpendam karena banyak sekali permainan yang membuat kalian sulit untuk bisa menghadapi persoalan ini kalian akan lihat kejutan apa yang kalian akan terima secepatnya ya kalian lelah dengan perselingkuhan kalian capek takut yang namanya topeng dan gosip ya disini terutama tentang orang lamanya kalian yang selama ini kalian nanti kalian akan ada pertengkaran ya hati-hati dari seseorang yang kalian tunggu entah dengan keluarga juga bisa hati-hati dan ini membuat kalian harus sabar belajar tentang harapannya kalian kembali karena disini kalian berpikir mengoreksi diri tentang kebersamaannya kalian untuk union dengan orang lama ataupun kalian juga ada rasa lelah tentang gosip yang beredar yang selama ini membuat kalian menanti dan kalian juga sebenarnya bosan ya menunggu orang lama ini yang membuat kalian banyak ketakutan tentang perselingkuhan dan kalian capek lelah tentang hal itu dan kalian disini juga coba untuk mengistirahatkan ya tentang sandiwara drama yang membuat kalian takut menunggu kembali makanya kalian coba untuk memendam perasaan kalian untuk union kalian disini kalian sebenarnya kalian ada rasa intuisi ya bisa menunggu dia tapi rasanya kalian juga lelah capek dan kalian juga takut akan terulang lagi ya kisah yang sama menanam kembali kisah yang sama ini membuat kalian apakah kalian ikuti intuisinya kalian menunggu atau intuisinya kalian untuk memendam tentang union jadi kalian sedang banyak kebingungan sedang banyak ketakutan dalam dirinya kalian kita lihat tentang tujuannya dia datang ke kalian lagi kenapa karena sini kalian banyak sandiwara ya hati-hati guys kamu capek banget kamu lelah kamu takut ya jadi kamu juga apakah aku harus menunggu dia kembali atau kamu memendam untuk union karena sini banyak kegelapan ya dan kalian juga takut dengan adanya black magic yang beredar dari perselingkuhan ya dari seseorang yang kalian tunggu kita lihat tujuan dia datang ke kalian ya dia berharap banget nih bisa kembali lagi sama kalian dan dia juga tahu sebenarnya kalian akan memaafkan tapi memang sini dia sia-sia ya datang ke kalian karena dia selalu kurang dan kurang tentang kasih sayang dan yang ke sini memang kalian lelah ya dengan memaafkan dia berkali-kali tentang perselingkuhan untuk kembali lagi tapi dia selalu berselingkuh itu yang kalian banyak ketakutan tentang perjuangannya kalian tidak dihargai yang membuat kalian lelah dengan cara dia apa ya dengan cara dia tuh tidak bersyukur ini membuat kalian lelah dalam harapannya kalian untuk menunggu dia karena tujuannya dia disini ya dia ingin ngeblok hubungan kalian dengan orang baru jadi dia gak mau kalian dengan orang baru tapi dia juga gak mau dengan kalian dengan serius ya karena dia sini masih mempertahankan tentang kalian dan dia coba untuk bersikap dingin cara mempertahankan kalian kalian capek sih sebenarnya coba untuk mengoreksi diri ya dengan cara kalian membahagiakan diri kalian dengan keluarga walaupun masih banyak ketakutan kalau memang kalian union lagi dengan dia karena apa yang kalian perjuangkan tentang memorinya kalian berdua ya semua hanya harapan harapan aja harapan yang membuat kalian menunggu kembali menanti kembali cara kalian mengatasi orang seperti ini karena yang aku lihat disini memang kalian belajar untuk kuat interpeksi diri menghadapi gossip rumors ketakutan kalian terutama tentang black magic hasil dari perselingkuhan dan pada akhirnya apa yang kalian takutkan tentang pertahanannya kalian ini semuanya sia-sia kalian berharap untuk kembali ya dengan union tapi semuanya hanya menunggu tidak ada kepastian ya walaupun akan terjadi tapi itu waktunya lama energinya tapi apa kalian akan menunggu seperti itu ya kita lihat cara kalian mengatasi ya kalian harus bisa berkata jujur move on kan diri kalian dan disini yang aku lihat memang kalian harus keluar dari drama ini yaitu perbanyak komunikasi dengan orang-orang sekitarnya kalian walaupun sebenarnya kalian takut meninggalkan hubungan ya dengan dia orang yang kalian dilkan ya disini karena kalian harus ada perubahan cintai diri kalian sendiri aja dulu cari keberuntungan buat diri kalian yaitu dengan cara mencintai diri kalian keluar dari zona aman untuk membayar karmanya kalian sendiri yaitu jalani hidup kalian sendiri ya karena akan ada keberkahan disaat kalian bisa melepaskan hubungan yang penuh dengan perselingkuhan yang membuat kalian stres depresi tidak happy di teror setiap malam terutama di dalam komunikasi dan juga bisa melalui internet facebook whatsapp ataupun pokoknya semua media sosial disini kalian harus bisa escape ya belajar meninggalkan sesuatu yang membuat kalian menanti tidak ada kepastian dan kalian harus bisa interpeksi berdamai mencari ketentangannya kalian sendiri yaitu dengan berdoa kembali kepada Allah tanam kembali harapannya tentang kebaikan ya dan tinggalkan sesuatu yang membuat kalian menunggu tidak ada kepastian disini kalian juga harus interpeksi diri kalian harus istirahatkan diri kalian ya dari yang namanya percintaan dulu ya dan kalian harus kuat dalam menghadapi progres kehidupan kalian buka komunikasi lagi dengan orang manapun agar kalian bisa melepaskan meninggalkan drama yang selama ini membuat kalian takut membuat kalian disiasiakan membuat kalian kebingungan sendiri disini kalian juga mempunyai mimpi buruk tentang orang lama ini tentang perselingkuhan yang terjadi sehingga membuat kalian takut menanti atau meninggalkan ambil suatu keputusan kalian walaupun sulit untuk meninggalkan itu tapi yakin ketika kalian meninggalkan sesuatu yang kalian cinta terutama untuk orang yang berselingkuh insyaallah dengan cara kalian mencintai diri kalian sendiri dan belajar membayar karma dengan dirinya kalian sendiri dan mencintai seorang ibu membuat kalian akan ada keberuntungan karena dua orang ibu adalah berkah disini membuat kalian akan mendapati keberkahan entah dari keuangan semuanya asal kalian jangan egois nanti ketika kalian sudah bahagia sudah sukses karena disini apa yang kalian perjuangkan dengan orang yang kalian nanti ini sia-sia ini yang aku rasakan akhirnya kalian juga meninggalkan apa yang kalian tunggu selama ini karena disini kalian juga coba untuk mengistirahatkan kalian lelah sebenarnya capek memberikan maaf terus komunikasi yang sebenarnya membuat kalian banyak sekali ketakutan yang membuat kalian banyak sekali kebingungan bahkan bahkan juga banyak pertengkaran diantara kalian hanya karena untuk mempertahankan union ataupun mempertahankan untuk ketemu make a wish kamu harus berdoa potential getaway kamu ini ada harapan untuk meninggalkan ini pintu getaway jadi gunakan dengan baik perpindahannya kalian dari drama untuk berharap dan berdoa yang terbaik tanam kesabaran dalam penantiannya kalian terutama untuk mendoakan dirinya kalian sendiri sebenarnya gini kita gak salah mendoakan seseorang yang sudah menyakiti kita tapi ingat lebih baik kita mendoakan diri kita sendiri siapa lagi yang bisa mendoakan kita kecuali ibu dan diri kita sendiri pasangan kita belum tentu mendoakan kita maupun ada tapi belum tentu dia setiap saat jadi jangan terlalu dibodohi dengan buta cinta cinta yang buta jangan ya jadi gunakan cara kalian move on dari sebuah komunikasi dengan orang yang membuat kalian depresi cintai diri kalian sendiri hanya orang tua yang bisa mencintai kita dengan tulus seburuk apapun orang tua pasti ada cinta di dalamnya karena seburuk apapun orang tua tetap doanya orang tua itu yang terbaik jadi gunakan sebaik mungkin guys ya kamu ada potensial ada kesempatan baik untuk keluar dan mendapatkan cinta ini pintunya seperti cinta ya jadi kamu akan mendapatkan cinta make a wish berdoa kembali ya tinggalkan sesuatu yang membuat kalian harapan tidak pasti membuat kalian menunggu tinggalkan ya dan kalian doakan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk ibu kalian itu yang terbaik sorry ya guys kucingku lagi dibobo dia seneng banget kalau aku lagi kerja dia seneng banget langsung naik ke atas nemenin spiritual banget ini kucingku aku kucing ada 5 yang dua udah meninggal tadinya ada 7 yang dua udah meninggal 3 3 meninggal ada 8 tadinya 8 atau 9 ya sebentar disini 4 4 9 yang meninggal 3 terus dipinta orang 1 jadi sisa 5 eh sisa 5 sekarang make decision 1 tadi aku bilang apa ambil pilihan kalian tinggalkan sesuatu yang membuat kalian depresi dan tidak happy dan tinggalkan sesuatu komunikasi membuat kalian tidak bahagia ya ambil pilihan kalian lakukan keluar dari zona aman you look at this tinggalkan masa lalu guys endingkan masa lalu yang membuat kalian kecewa Keluar dari zona aman Bayar karma dirinya kalian sendiri Dengan mencintai diri kalian sendiri Jalani kehidupan kalian sendiri Ya Di sini Oke, jadi hal yang kamu dapat Kejutan yang kamu bakal dapat terima secepatnya adalah Kamu banyak ketakutan dalam diri kamu Dan kamu banyak kebingungan Antara menanti, menunggu Atau Kamu meninggalkan Jadi saran aku Cintai diri kalian sendiri dulu aja deh Ya, tinggalkan sesuatu yang membuat kalian depresi Gunakan sebaik mungkin Kehidupan kalian Untuk kebaikan, terutama Untuk orang tua Karena bagaimanapun orang tua itu Keberkahan yang paling baik Untuk kita ya Seburuk apapun orang tua Tetap doanya orang tua itu Yang terbaik Ya So guys Aku harap ini bisa resionit Buat kita semua Jangan lupa di subscribe Di like dan di komennya channel aku Lucky Terutem SN Take care of you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya